wazilis taklim husnulukotimah hai halo assalamualaikum teman-teman ku semua welcome back to my youtube channel ketemu lagi ya dengan channelnya ira bindari terima kasih untuk semua sahabatku teman onlineku subscriberku tetanggaku dan teman-temanku semuanya yang sudah support channel ini sampai sekarang ini tanpa kalian aku gak akan pernah semangat ya untuk terus berkarya dan kali ini ketemu lagi dengan aku ya teman-teman ini bersama jamaah pengajian masjid husnulukotimah ya teman-teman di lingkungan aku bulu sari rt2 rw3 bulu sulur wunukiri nah kali ini kita mau kemana ikutin terus video aku ya teman-teman nah ini aku bersama jamaah masjid jamaah pengajian husnulukotimah kita akan melakukan perjalanan ke masjid zesh said surat karta nah nanti tujuan kita ke masjid zesh said ini untuk berjamaah sholat magrib sampai selam isya ya teman-teman dan sebelum berangkat kita berdoa terlebih dahulu kita berdoa dipimpin oleh pak munya dia adalah ustad kami dan juga sesuatu kami nah ini kami berangkat start dari samping masjid husnulukotimah ya samping masjid tempat pengajian kami ya teman-teman nah ini menuju ke surat karta atau solo oh iya aku ingin menyapa terlebih dahulu untuk semua teman dan sahabatku dimanapun teman-teman berada mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya digunakan segala urusan dan dilancarkan riskinya bagi yang sakit mudah-mudahan segera sembuh dan bisa beraktifitas seperti sediakala amin ya ruban alamin tempat pukul setengah 6 sore kami tiba di masjid zesh said solo ya teman-teman dan masjid zesh said ini beralamat di Jalan Ahmad yaitu nomor 128 gilingan kecamatan banjarsari kota solo teman-teman ini kami menemukan perjalanan sekitar 1 jam ya teman-teman dari lokasi perangkatan kami dan ini samar-samar sudah terlihat ya teman-teman masjid yang sangat megah sekali nah lokasi masjid ini pun juga sebenarnya mudah dijangkau dan dekat dengan terminal maupun stasiun solo ya teman-teman masjid ini dibangun pada tahun 2021 dan diresmikan pada November 2022 nah untuk mencapai masjid ini teman-teman juga bisa melakukan atau bisa menggunakan transportasi massal seperti PRT, PST, Ojek Online nah pilihan transportasinya pun mudah ya untuk menuju masjid raya ini hanya berjarak 1,7 dari stasiun balapan nah ini kami masuk dulu ya teman-teman dan akan dilakukan screening nah ini untuk pemeriksaan tas ya teman-teman untuk masuk ke masjid ini tidak boleh bawa makanan ya teman-teman lahan pembangunan masjid ini dulunya digunakan untuk depo Pertamina dan sekarang Masya Allah ini aku sudah sampai di halaman Masjid Seh Said Solo nah Masjid Seh Said Solo ini merupakan replika dari Masjid Seh Said yang berada di Abu Dhabi Uni Emirat Arab ya teman-teman jadi megah banget Masya Allah ikutan terus perjalanan aku dan kegiatan aku di Masjid Seh Said Solo ini ya teman-teman Masjid Seh Said Solo ini merupakan hadiah dari Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Yased Al-Nahyan kepada Indonesia teman-teman nah pembukaan masjid ini dulu dibuka oleh Presiden ya teman-teman dan Wakil Presiden pada hari Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023 sebenarnya banyak banget masyarakat yang ini hadir tapi kapasitas untuk acara tersebut dibatasin dan aku juga baru kali ini berkunjung ke Masjid ini Alhamdulillah Masya Allah terima kasih ya kepada Bapak Parno keselaku pimpinan jamaah masjid jamaah pengajian Husnul Khotima yang telah mengajak aku untuk bisa ikut bersama-sama jamaah melakukan perjalanan ke masjid dan melakukan sholat maghrib serta ishak berjamaah di Masjid Seh Said Solo ini nah masjid ini selain digunakan untuk beribadah untuk sholat lima waktu juga digunakan untuk sholat jumat ya teman-teman arsitek dari Masjid Seh Said ini adalah Yusef Abdelki nah jam operasional dari Masjid Seh Said Solo ini dimulai dari pukul 3 pagi hingga jam 9 malam khusus untuk bulan ramadhan Masjid Raya Seh Said Solo dibuka selama 24 jam jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin berkunjung ke masjid ini untuk melakukan ibadah kalian bisa ya atur waktunya kalau ingin 24 jam datang ke sini pada bulan ramadhan Alhamdulillah semakin menambah kusuknya kita ibadah aku merasa bergetar ya Allah teman-teman aku merasa seperti ada di Arab ya teman-teman mudah-mudahan semoga nanti akan mendapatkan kesempatan bisa beribadah di Masjidil Haram ya teman-teman di Arab Saudi aku ingin ya Allah mudah-mudahan minta doanya juga teman-teman nanti bisa beribadah umroh bersama teman-teman semuanya amin amin ya robbal alamin ucapan adalah doa dan aku meyakininya mudah-mudahan teman-teman juga seperti itu ya dan aku juga doakan kepada teman-teman semuanya yang ingin mengunjungi Masjid Tersaid Sulut ini dan ingin beribadah umroh juga atau haji mudah-mudahan juga segera terkabul ya teman-teman dalam kondisi kesehatan yang baik kondisi kebahagiaan amin amin ya robbal alamin jamaah pengajian husnul khotimah nah ini adalah anak tangga menuju ke lantai atas ya teman-teman dan ini kami sudah selesai melakukan ibadah sholat maghrib dan sholat isya dan pukul 9 malam masjid akan segera disterilisasi jadi jangan kaget atau heran ya kalau di masjid sesayat ini itu banyak banget sekuritinya dan mereka akan membimbing kita apabila kita ingin wudhu ke kamar mandi ataupun ke lantai atas untuk ibadah nah tepat jam 9 sebelum jam 9 kami kita semua tentu akan segera diminta untuk keluar dari aliria masjid dan berpindah ke area alaman seperti ini alhamdulillah 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 irubil alamin bersama muda-muda hebat jamaah masjid jamaah pengajian husnul qortemah dari masjid pirul walidai duwano kiri mudah-mudahan kita akan bisa mengunjungi masjid ini di lain kesempatannya teman-teman karena aku belum sempat sepil untuk area wudhu di masjid ini yang sangat megah ini karena keterbatasan waktu itu keterbatasan memori hapiku ya teman-teman dan alhamdulillah irubil alamin masya Allah bagi yang setuju bisa ditunggu supportnya kalau masjid ini benar-benar megah benar-benar bagus dan nyaman banget untuk ibadah nah ini area keluar ya teman-teman oh iya untuk masjid ini alas kaki harus dilepas ya teman-teman dan harus dititipkan jangan lupa bawa plastik seperti ini untuk membawa alas kakinya teman-teman semuanya nah kami sudah selesai dan akan kembali untuk melanjutkan perjalanan pulang ya teman-teman dan untuk teman-temanku semuanya terima kasih bagi yang telah nonton support aku sampai menit sekarang ini ditunggu komen like dan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman agar kalau aku upload video terbaru teman-teman bisa mengikutinya dan videonya aku cukupkan sekian teman-teman mohon maaf jika banyak salah kata mudah-mudahan kita bisa bertemu di video aku selanjutnya ya untuk semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur ya teman-teman dadah nahi kuih nahi kuih 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 kuih